Ratusan pedagang kaki lima PKL mendatangi DPRD Kota Yogyakarta untuk menuntut transparansi dan validasi ulang data PKL yang berjualan di teras Malioboro II jelang relokasi tahap dua. Sebelum melakukan audiensi, ratusan PKL Malioboro melakukan aksi di halaman DPRD Kota Yogyakarta. Mereka membawa sejumlah poster, salah satunya terkait kondisi salter di mana teras Malioboro II dianggap belum selesai, dirasa kurang layak, serta pendapatan yang menurun setelah relokasi. Mereka juga menuntut transparansi data PKL yang berjualan di teras Malioboro II jelang relokasi tahap kedua karena akan memengaruhi lebar lapak. Mereka merasa ada sejumlah nama baru PKL di luar empat paguyupan yang ada, sehingga dianggap ada indikasi penggelembungan oleh Oknum. Untuk itu, Masang menuntut DPRD Kota Yogyakarta membantu memproses validasi ulang data PKL ke pemerintah Kota Yogyakarta. Masa PKL Teras Malioboro II ini ditemui Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiat Moko dan jajaran Komisi D, serta perwakil dari UPT Pengelolaan Cakar Budaya dan Dinas Kooperasi dan UKM yang berdialog hampir 3,5 jam. Kepala UPT Pengelolaan Cakar Budaya mengaku siap menerima aspirasi para PKL dengan melaporkan rangkuman tuntutan para PKL kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yeti Martanti. Harapannya setelah ini apa mbak? Ada perbaikan komunikasi mbak, antara komunikasi antara pemerintah dengan kami. Kami harus, setidaknya kan kita ini adalah subjek nih, kita harus dilibatkan dari perencanaan sampai akhir nanti relokasi Juli II seperti itu. Subriyati meminta agar para PKL dilibatkan langsung untuk menentukan nama-nama pedagang yang akan berjualan di teras Maliburo II. Empat paguyupan teras Maliburo II saat ini terdiri Tridharma.0 Lembayung dan Paguyupan Pedagang Lesen Maliburo.